Seorang warga pisangan Jakarta Timur terkejut saat ditagih membayar pajak mobil mewah yang tidak pernah ia miliki sebesar 52 juta rupiah. Namun tanpa butuh waktu lama, petugas pun berhasil menemukan pembeli asli dari mobil mewah tersebut dan langsung membayarkan tunggakan. Petugas samsat dan pajak Jakarta Timur mendatangi rumah pemilik mobil mewah bernama Kisnu yang terdaftar sebagai penunggak pajak mobil mewah di pisangan Jakarta Timur Jumat sore. Saat ditatangi, ternyata Kisnu bukanlah pemilik asli dan tidak pernah memiliki mobil mewah tersebut. Justru Kisnu menjadi korban manipulasi data kepemilikan kendaraan. Tidak hanya dituduh sebagai penunggak pajak, akibat data pribadinya yang disalahgunakan tersebut, korban tidak bisa mengajukan KJP untuk anaknya lantaran korban tercatat sebagai pemilik mobil mewah. Mobil mewah nggak dulu? Nggak punya. Dari dulu sampai hingga sekarang, nggak punya mobil. Cuma karena kemarin itu mau nguruskan KJP-nya anaknya yang di SMP. Dibloker karena dia tidak bisa, karena dia ada mobil. Itu punya mobil itu. Mobil mewah? Padahal dia kan nggak punya. Tanpa butuh waktu lama, petugas melacak keberadaan mobil mewah berjenis Toyota Land Cruiser seharga 1,7 miliar rupiah di wilayah Jakarta Pusat. Dengan total tunggakan pajak selama satu tahun. Saya baru beli ini mobil, dan saya lihat memang ada tunggakan pajaknya. Jadi tadi pagi saya sudah membayarkan, mungkin Sabtu baru keluar paling ternyata hari Senin. Totalnya 52 juta. Total 52 juta. Waktu membeli tahu nggak bang kalau ini memang belum bayar pajak telah? Memang saya lihat belum. Penyalahgunaan data pribadi untuk pembelian mobil mewah juga menyiarkan kita pada kasus yang menimpa Dimas Agung Prayitno, seorang office boy di Jakarta Barat yang ditagih pajak mobil mewah yang juga tidak pernah ia miliki beberapa waktu lalu. Dimas mengaku pernah memberikan data KTP-nya kepada rekannya untuk membeli motor, namun ternyata disalahgunakan oleh atasannya untuk membeli mobil mewah. Hingga tunggakan pajak yang ditagihkan kepadanya sebesar 197 juta rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik dan Sofian Firdaus, iNews melaporkan.